halo halo berjumpa lagi di acara cerita pekarangan kali ini kita mau buat fermentasi sekamenta ini sekamenta kalau dipakai tanam langsung itu sebenarnya bisa-bisa aja tapi kata master master tanaman yang ahli itu itu kurang bagus karena akan timbul jamur-jamur ya jadi kalau untuk tanaman kurang bagus ya dikhawatirkannya itu tanamannya eh bisa jamuran caranya untuk supaya tidak jamuran tidak merugikan tanaman kita lakukan namanya fermentasi caranya bagaimana ikuti dulu langkah-langkah berikutnya dan jangan lupa subscribe cerita pekarangan eh yang pertama yang pasti kita siapkan dulu sekamnya deh ini sekamnya dua ini ini satu karung ini kita mau fermentasi ini ini sekamnya ini karung ini kita fermentasi ya jadi ini sekamnya yang kita mau fermentasi langkah berikutnya yaitu menyiapkan em4 ke dalam lima liter air kita pakai tiga tutup botol ya ke dalam lima liter air itu diaduk-aduk ini kita tambahkan gula kebetulan saya memiliki gula merah jadi saya pakai gula merah Kalaupun misalnya enggak ada gula merah bisa digunakan gula putih ini setelah komposisi larutan sudah tercampur semuanya kita ambil ke dalam wadah ya ini nah kita tuang kita campurkan ke sini ke arangnya eh sekarang ke sekam baka sekamnya ya ini yang kita mau fermentasi kita campur kita siram ya siram saja ini diusahakan semuanya tercampur semua airnya ini jadi usahakan sekamnya ini basah tapi tidak menggenang selamat menikmati ini untuk campuran ini diusahakan basah tapi tidak begitu basah ya jadi airnya tidak menetes seperti ini ini bagus nah langkah selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam wadah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah kalau sudah kita mau iket kemencang di atas Sampai kalian Tapi kalau kalian mau iket kemencang di atas Setelah Oke sampai berjumpa lagi di acara kerjaan lainnya ya jangan lupa di subscribe cerita pekarangan